Di tengah kisah hidup dokter Wayan yang viral tinggal di rumah mewah penuh sampah sejenak mengingatkan kita pada sosok ibu Annie. Sosok ibu Annie dulu juga sempat viral kisah hidupnya tinggal dengan anaknya Tiko. Tinggal di rumah mewah terbengkalai, tanpa listrik dan air hingga belasan tahun. Saat itu berkat kisah hidupnya menarik perhatian publik. Seketika nasib hidup ibu Annie dan putranya mendapat perhatian dan berubah. Nah kan rumah mewahnya yang terbengkalai dibersihkan dan kembali asri seperti sedia kalah. Diketahui kisah ibu Annie viral pada Januari 2023 lalu. Saat rumah mewah terbengkalainya dibersihkan saat itu ibu Annie yang diduga depresi sempat dirawat di RSJ Duransawit. Tak lama ibu Annie akhirnya bisa kembali ke rumahnya menjalani hidupnya sedia kalah namun dengan kondisi rumah yang kembali bersih. Sejak saat itu ibu Annie dan putranya Tiko juga mendapatkan banyak bantuan. Lalu bagaimana kabar terbaru ibu Annie sekarang? Kini sudah berbulan-bulan setelah viral, kabar terbaru ibu Annie ternyata tampak semakin membaik. Bahkan penampilan ibu Annie dan rumahnya yang sempat terbengkalai itu makin kinclok. Hal ini terungkap setelah seorang YouTuber dengan akun Drawijaya TV hendak mengunjungi ibu Annie dan Tiko di rumahnya. Saat tiba terlihat suasana rumah ibu Annie yang kini terlihat terang dan bersih. Bahkan kini terlihat sejumlah perabotan menghiasi beberapa sudut ruangan. Namun, sang YouTuber saat itu tak melihat keberadaan Tiko hingga akhirnya ia langsung menemui ibu Annie. Sang YouTuber tampaknya sudah akrab hingga ia langsung masuk ke kamar ibu Annie berada. Ia pun mengucap salam kepada ibu Annie yang terlihat sedang santai di kasurnya. Terlihat reaksi ibu Annie yang juga langsung menjawab salam dari YouTuber yang bertemu ke rumahnya tersebut.